Tapi saya himpau kepada pemudik dengan motor untuk tidak melewati jalan-jalan mingkar ini teman-teman karena masih sempit jalannya untuk kendaraan besar, truck dan bus lebih baik untuk kendaraan bermotor, ambil lurus saja Oke teman-teman, sekarang pukul 16.48 menit Saya akan mereview jalan Pandura dari Perbatasan di Gerbang Losari, Jawa Tengah menuju ke arah timur, ke arah Bebes dan Bebel teman-teman Ini saya posisi di Jembatan Losari Saya masuk tubuh perbatasan Jawa Tengah Selamat datang di Kabupaten Bebes Kita memasuki daerah Kabupaten Bebes Selamat datang di Jawa Tengah ... ... ... ... ... selamat menikmati masuk daerah Tanjung lalu lintas kondisi jalan relatif bagus kita sampai di perempatan kejagan teman-teman untuk yang kendaraan menuju Purwokerto Banyumas atau Silacap bisa mengambil arah sini teman-teman dari perempatan ini belok kanan masuk di daerah ketanggungan ini perempatan kejagan nanti lanjut ke Purwokerto lebih cepat daripada lewat Kota Tegal jalanan masih relatif bagus teman-teman kita lanjut ke Kota Purwokerto masuk di pasar bulakang pasar bulakang ini juga potensi pasar tumpah kalau tidak diatur ini bagian pasar tumpah dan macet pagi hari sampai siang posisi ini pasannya teman-teman kalau sehari-hari sudah tutup lanjut lanjut terus ke Polkabupus oke teman-teman sekarang sekarang saya masih di jalan pantura ini menjelang kota Brebes menjelang kota Brebes ada persimpangan teman-teman ini yang ke kiri yang kekiri merupakan jalan lingkar jadi tidak melewakiti kota dari arah barat langsung ke kiri mengambil jalur lingkar jalur lingkar Brebes Tegal yang keperin baru saja diresmikan oleh Presiden Jokowi Nanti akan sampai langsung di kota Tegal tanpa melewati kota Brebes tapi saya himpau kepada pemudik dengan motor untuk tidak melewati jalan jalan lingkar ini teman-teman karena masih sentih jalannya untuk kendaraan besar truck dan bus lebih baik untuk kendaraan bermotor ambil lurus saja di jalan pantura masuk kota Brebes dan kota Tegal lebih aman karena jalannya lebih lebar ini himbuan sekali lagi untuk pemudik dengan kendaraan motor jangan melewati jalan tingkal apalagi di malam hari karena penerangannya juga masih belum maksimal dengan pendidikan jalan sempit teman-teman ini kita mending untuk pemudik motor langsung lurus saja di jalur lama atau jalur Tualtura nanti masuk kota Bebes dan kota Bebes ini menjelang maghrib waktu dibuka kuasa saya sudah masuk di kota Bebes setelah dari perbatasan latari perbatasan barat dan masyarakat ini sudah masuk kota Bebes kurang lebih pukul kurang lebih pukul 17 45 menunggu perjalanan waktu satu jam dari perbatasan perbang perbatasan menuju kota Bebes kita teman-teman demikian review saya untuk jalan arus mudik tahun 2022 kondisi jalan berlatih terkunci hak halus mc rand kemudian berkata di kota buah abone buah 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 buah